Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton dicapainya untuk memujudkan Indonesia yang lebih baik kita semua juga merasa bangga akan prestasi cemerlang pemuda-pemudi Indonesia di berbagai ajang kompetisi internasional di berbagai bidang U20 minggu lalu pun tim U16 kita mampu mencapai juara pertama Piala AFF U16 dan Alhamdulillah Putra Magelang menjadi bintang lapangan baga kesuaraan tersebut di bidang sains dan kesan mahasiswa kita yaitu mobil sampah plastik menjadi juara di ajang inovasi teknologi sil edis 360 inovasi mahasiswa yang menjadi juara dunia pada ajang ada cepat mobil menghemat energi driver's world championship dan masih banyak karya inovasi lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu hal ini sungguh mengagumkan dan memperkuat keyakinan kita akan kekuatan intelektual dan kreativitas Putra Putri Indonesia inilah kerja kita prestasi bangsa yang memperkuat perasa bangga dan keyakinan kita pada Indonesia Bapak-Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati hari kebangkitan teknologi nasional ke-23 peringatan tersebut merupakan wujud penghargaan dan apresiasi atas keberhasilan dan prestasi Putra Putra Putri bangsa Indonesia yang gemilang di bidang IPTEC cukup banyak prestasi yang membanggakan dan dipamerkan lebih dari ratusan produk inovasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian dan daya saing bangsa inilah kerja kita prestasi bangsa namun demikian pemanfaatan IPTEC dan inovasi bagi masyarakat khususnya pelaku ekonomi dan industri masih perlu ditingkatkan lagi untuk mengatasi banyak tantangan diantaranya pemberantasan korupsi penguatan daya saing dan revolusi industri 4.0 tantangan-tantangan ini tidak boleh menjadi arah semangat kita karena kita yakin sepanjang kita bersatu berkotong-royong dan bersungguh-sungguh dan bekerja keras bekerja cerdas dan bekerja amanah pada bidang tugas kita masing-masing kita akan mampu menjawab tantangan ini menghadapi revolusi industri 4.0 kita harus memperkuat literasi lama yang hanya mengandalkan baca tulis dan matematika dengan literasi baru dengan bidang pendidikan tinggi yaitu data literasi teknologi literasi dan highman literasi literasi data merupakan kemampuan mahasiswa kita untuk membaca menganalisis dan menggunakan informasi dari big data dan dunia digital literasi teknologi merupakan kemampuan untuk memahami sistem mekanika dan teknologi dalam dunia kerja seperti coding dan artificial intelligence serta prinsip-prinsip teknik rekayasa sedangkan literasi manusia merupakan sisi kemanusiaan komunikasi dan desain kreatif ketika literasi baru itu perlu dikuasai oleh semua pengalurusan sekolah di Indonesia ini untuk menanamkan literasi itu para guru para dosen maupun tenaga kependidikan harus meningkatkan kualitasnya terutama pada skills kepemimpinan dan kerjasama tim kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru dan tantangan global serta mempunyai kemampuan dan entrepreneurship termasuk penguasaan sosial entrepreneurship dengan penguatan ini saya yakin kita akan memampu melewati tantangan revolusi industri 4 kosong dan menjadi salah satu negara yang memiliki daya-daya saing tinggi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati dalam peringatan hari ulang tahun ke-73 kemerjagaan Republik Indonesia marilah kita terus bekerja dan pembangunan riset teknologi dan pendidikan serta menorehkan prestasi-prestasi yang membanggakan untuk memperkuat rasa bangga dan keyakinan kita pada bangsa Indonesia teruslah bekerja teruslah berinovasi teruslah berprestasi kerja kita prestasi bangsa semoga Allah subhanahu ta'ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan taufik dan itainya kepada kita semuanya dirkahayu Republik Indonesia wabitlai taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta 17 Agustus 2018 Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Muhammad Nasir Menyanyikan lagu Nasirah hari bertegar dan syukur Jakarta 17 Agustus 2018 Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Muhammad Nasirah Jakarta 17 Agustus 2018 Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Muhammad Nasirah Jakarta 18 Agustus 2018 Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Muhammad Nasirah Jakarta 17 Agustus 2018 Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Muhammad Nasirah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 hai 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 ya selamat siang ini tadi eh nampilan dari pas para yang telah tugas dalam rangka hari ulang tahun keberdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2018 berjalan sukses ya oke ucapkan Dirkayu Republik Indonesia Dirkayu Republik Indonesia